Oke, ada Ibu Tina dari BPS Kabupaten Semarang, wah dari BPS. Biasanya kalau anak ilmu ekonomi dulu zaman saya kuliah sering banget ini ke BPS. Oke, kemudian ada Pak Adityo dari Tuban. Selamat bergabung Pak Adityo. Oke, selamat bergabung Pak Erwin. Halo Pak Rusdi, selamat bergabung juga dan untuk Pak Holi dari Pangkalan Bun. Wah, jauh juga Pangkalan Bun ya Pak. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat bergabung di sini. Disilahkan sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Bapak Ibu sekalian bisa memperkenalkan diri di room chat yang sudah tersedia. Dan untuk pertanyaan nanti bisa diketik di room chat juga. Nanti akan kami tampung pertanyaan. Ini menarik sekali ya, materi gratis ya yang bisa kita dapatkan dan itu nggak bisa, nggak setiap hari kita bisa mendapatkan materi-materi seperti ini gitu. Jadi kalau untuk saya pribadi, untuk acara-acara sharing session seperti ini, ini adalah sebuah peluang untuk kita bisa improve lagi pemahaman, pengetahuan gitu. Jadi bisa juga untuk menambah, apa ya? Networking ya Pak ya? Networking. Iya, networking. Tentunya saya tadi tidak kenal dengan Pak Budi, jadi kenal, tidak kenal dengan Pak Anderan, jadi kenal. Jadi kenal dengan Pak Miki. Oke, selamat bergabung Bu Rinti Wulandari, dari Mojokertawa, Jawa Timur, jauh sekali. Selamat bergabung Pak Hidayat, Mojokertawa. Selamat yang menjelang sore ya Bapak Ibu ya. Ini kalau rekan-rekan yang dari Indonesia Tengah dan Indonesia Timur tentunya di sana sudah sore waktunya ya. Selamat bergabung Bu Monika, terima kasih sudah berkenan hadir dan join di sharing session pada sore dan siang hari ini. Oke Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan, saya Ria Margining Sih, saya di sini selaku moderator, saya dari Universitas Islam 45 Bekasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Miki atas kesempatannya. Saya hari ini diberikan kepercayaan lagi untuk menjadi moderator pada acara sharing session yang diadakan HRWK. Pada kesempatan ini kita mempunyai dua narasumber hebat, beliau adalah Pak Anderan S. Dono. Beliau ini nanti sebagai pembicara pertama ya Pak ya. Kemudian untuk pembicara kedua adalah Pak Budi S. Soepandi. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk membacakan kurikulum Vitae atau mungkin profil singkat dari kedua narasumber kita. Mohon maaf Pak jika nanti ada kesalahan, mohon koreksinya. Ya. Narasumber pertama kita adalah Pak Anderan S. Dono, CIP PHR. Beliau ini punya pengalaman yang sangat luar biasa di bidang HR, yaitu di Corporate Human Capital and Training Development Manager. Beliau ini juga seorang asesor di bidang hospitality industry ya Pak, di perhotelan ya. Kemudian asesor juga di bidang manajemen sumber daya manusia, wow keren sekali. Kemudian beliau ini adalah team building master, kemudian beliau ini juga seorang motivator dan pengajar di bidang soft skill. Nah beliau ini adalah seorang professional career coach. Kemudian untuk narasumber kita kedua yaitu beliau adalah Bapak Budi Sukarni, beliau ini adalah seorang yang memiliki keahlian di bidang HR. Beliau ini certified trainer from ALT MWS, intention license trainer mini workshop series with Mr. Anthony Diomartin from HR Excellence. Kemudian beliau ini adalah seorang di sini adalah beliau memiliki certified juga sebagai guru etos Indonesia ya Pak ya, with Bapak Janssen Sinamodharma Mahardika Institute. Beliau ini juga memiliki sertifikat DISC certified practitioner, kemudian mind match certified practitioner. kemudian certified trainer with Mr. James Gwee from Academia Singapore. Wow banyak sekali sertifikatnya Pak, ini sangat-sangat menginspirasi sekali. Kemudian beliau memiliki certified juga teaching English as second language for adult. Aduh Pak saya maaf banget ini berantakan sekali bahasa Inggris saya sepertinya ya Pak ya, pronunciationnya mohon maaf Pak. Wow, with LB Pepelea, L-I-A ya Pak ya, betul ya. Kemudian lifetime member of John Robert Powers, assistant training manager in IHG, Intercontinental Hotel Group. Kemudian beliau ini adalah training manager in Coco Group. Group, kemudian beliau ini adalah on a common franchise student pasar, wah jauh sekali ya Pak. Kalau dari Bekasi jauh Pak, kebetulan saya di Bekasi. Teaching in Anfaya, Live with Hope, MDPI, BATC. Ini adalah profil singkat beliau Bapak Ibu. Beliau tentunya adalah narasumber yang memang memiliki kompetensi di bidang HR. Jadi, mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber hebat kita. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk kita untuk bisa improve pemahaman pengetahuan di bidang HR terutama. Untuk narasumber pertama, saya silakan untuk Pak Andran Budi untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak, monggo. Oke, baik. Terima kasih sekali. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya kepada Mbak Ria ya, selaku moderator. Dia tadi sudah memperkenalkan diri saya. Dan yang kedua, saya juga harus mengucapkan terima kasih sekali kepada founder HR Wiki ya. HR Wiki, sorry. Indonesia, Wikipedia Indonesia ya. Yang luar biasa, Pak Mik ini mempunyai member ribuan di Indonesia. Dan beliau sepertinya juga akan ekspansi terus. Bahkan akan meng-grab member-member orang Indonesia yang ada di luar negeri untuk bisa masuk di grup. Ini nanti ya, luar biasa. Oke, baik. Dan ketiga, saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Budi Sukarni, partner saya selama ini. Yang selalu, apa namanya, kita hand to hand ya. Dan beliau, banyak sekali ide-ide beliau untuk mengembangkan dan mensukseskan, memajukan masyarakat Indonesia. Ya, sesuai dengan programnya RI1. SDM Indonesia maju dan unggul ya. Saya dengan Pak Budi, dari Sabang sampai Meruke juga mengisi apa, banyak sekali sharing-sharing di perusahaan-perusahaan. Kemudian berikutnya, saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Ini saya yakin Bapak Ibu juga banyak senior-senior kami yang ada di sini. Banyak juga yang beliau-beliau ini juga punya pengalaman luar biasa. Ya, intinya Bapak Ibu semuanya saya berada di domicili di Bali ya. Domicili di Bali dan saya yakin teman-teman tadi yang hadir dari Sabang sampai Meruke ya. Nah, topik, sorry ini sangat menarik sekali ya, how to connect the member of, apa namanya, team begitu ya. Karena sekali lagi, pengalaman kami, pengalaman saya, dan di perusahaan terakhir itu tidak banyak membawai sejumlah karyawan. Jadi, saya pindah-pindah di perusahaan, dan yang terakhir ini jumlah karyawan ataupun employee, manpower itu ada hampir 900 orang ya, 900 orang. Jadi, kita punya unit bisnis yang berbeda-beda, kemudian kita mempunyai department head ataupun manager yang latar-belatakannya juga beda-beda. Jadi, di perusahaan kami ini, di tempat saya bekerja sebelumnya, kami selalu mengadakan inovasi yang namanya operasi, cross training, dan sebagainya. Nah, dalam menjalankan bisnis, tentunya yang paling penting adalah bagaimana menggerakkan satu tim. Itu yang paling penting. Nah, topik ini saya akan membahas sedikit dari sisi top leader, kemudian dari sisi owning company, dan yang ketiga, ini segitiga emas ya, dan yang ketiga adalah dari sisi employee itu sendiri. Nah, bagaimana komunikasi atau katakanlah goal perusahaan ini bisa tercapai supaya semuanya itu bisa memahami arah perusahaan ini mau kemana, kemudian apa namanya, keinginan owning company ini akan seperti apa, growth-nya sampai nanti puncaknya seperti apa, dan sebagainya. Nah, perlu saya garis bawahi bahwa yang paling penting, kalau dalam perusahaan, diawali dengan yang namanya recruitment ya, Mbak Ria ya. Iya, betul. Recruitment ini sangat-sangat basic, saya sangat bisa merasakan, saya juga merasa pernah melakukan kegagalan dalam recruitment, menseleksi karyawan, dari top level management, dan sebagainya ya. Nah, tetapi dengan pengalaman-pengalaman itu pelan-pelan kita juga akan banyak belajar dan bisa disempurnakan. Jadi, perlu saya garis bawahi dalam recruitment ini tentunya kita harus tepat sekali mendapatkan tim yang tepat sesuai dengan passionnya, dan juga connect dengan jenis bisnis yang kita jalankan di dalam perusahaan tersebut. Nah, recruitment-nya harus bagaimana, saya yakin Bapak Ibu semuanya di sini juga banyak yang pakar HR ya, tentunya yang paling penting adalah mengenai mendalami kompetensi talon pekerja itu sendiri, Mbak Ria ya, mendalami talon-tal kompetensinya dulu. Masalah nanti the right man on the right place, yaitu sambil jalan, tetapi yang paling penting kompetensinya dulu. Apalagi ketika recruitment itu perlu diadakan yang namanya study case, study case itu paling penting sekali kalau menurut saya pengalaman, dan mereka harus bisa menjawabnya, merespon dengan baik dan tepat. Itu recruitment. Nah, ketika katakanlah nanti si karyawan ataupun pekerja ini sudah join dengan kita, yang tidak kalah pentingnya, dan ini juga perusahaan-perusahaan sudah melakukan, yang kedua adalah yang namanya induction program, atau orientation training. Betul ya, saya kira itu perusahaan semuanya sudah melakukan. Tetapi ada kru yang paling penting dalam orientation ataupun induction training, induction program maksud saya, ya. Itu bagaimana kita mendalami kelemahannya, kelemahannya para tim ini, kalau menurut saya. Jadi kalau kekurangannya, kelebihannya kita sudah mendapatkan ketika screening, tetapi ketika induction program, kemudian orientation program, kita harus benar-benar cari kelemahannya. Nah, ketika kita sudah menemukan titik kelemahan daripada tim, maka kita sudah siapkan yang namanya program development. Ya, program development. Dan kita sampaikan, apa namanya, terbuka dengan tim yang akan nanti bergabung selamanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ya, dari sisi owning company, kalau menurut saya, saya mulai dari atas dulu ya. Dari sisi owning company, mereka harus sudah mempunyai goal yang jelas dulu. Goal yang jelas dulu terhadap, apa namanya, group daripada perusahaan itu. Dan yang paling penting adalah berkomunikasi atau sistem komunikasinya. Dari owning company, kemudian masuk ke level management team, kemudian ke tim yang baru. Entah itu tim yang baru itu bisa di managerial level, supervisor level, kemudian ring and high level, dan sebagainya. Jadi, itu urut-urutannya dari sisi owning company. Makanya nggak boleh katakanlah putus asa dari owning company, ataupun owner ini selalu berkomunikasi dengan jelas, yang sudah dibuat oleh top leader di situ. Nah, kemudian kalau dari sisi manajemen, dari sisi manajemen, lebih masuk ke pengawasannya. Lebih masuk ke pengawasannya. Jadi, ketika katakanlah karyawan itu sudah melakukan bekerja, masih dalam kata-kala periode, apa namanya, probation dan sebagainya, tim manajemen ini juga harus memonitor. Dia yang memonitor, kemudian dia juga harus berani mengambil action untuk meluruskan dan sebagainya. Kemudian kalau dari sisi bawah, si employee sendiri katakanlah seperti itu, ataupun tim yang ada di bawah, bagaimana dia bisa menerima dengan newcomer ini, atau tim baru ini. Saya tadi bicara dari urutan, rekrutmen, dan sebagainya. Nah, kalau seorang HR, saya juga sudah punya pengalaman, kita harus mendapatkan sumber itu tidak hanya dari atas saja, tetapi dari bawah juga. Bagaimana tim ini bisa solid nggak? Tim ini bisa sinergi nggak? Nah, itu dari tiga segitiga tadi, saya sudah sampaikan bahwa itu tidak putus. Nah, kemudian kuncinya adalah, satu, ini juga tidak kalah penting, dari tiga segitiga tadi, tiga titik tadi, harus mengerti yang namanya visi dulu. Ya, visi lebih ke gul pekerjaannya, kemudian gul mengenai gul perusahaannya, dan sebagainya. Itu paling penting sekali. Jadi, apa namanya, tidak serta-merta, bahwa yang mempunyai, karena begini, tim ini kan beda-beda ya, ada yang kepribadiannya beda, kemudian ada juga perbedaan mengenai keahlian, pemikiran, bahkan karakter gitu ya. Nah, ini diluruskan, kita masukkan dalam box yang namanya visi. Kemudian, yang kedua, yang kedua adalah, tentunya saling mendukung gitu ya. Jadi, tidak malah saling menyalahkan. Saling mendukung, kemudian, apa namanya, saling support, dan sebagainya. Yang ketiga ini, yang paling penting adalah, treat everyone with respect. Ini penting sekali ya. Jadi, bagaimana sih contoh-contoh mengenai respect ini? Nah, sekarang saya sudah masuk ke cluenya ya. Bagaimana meng-connect, kalau sudah namanya, treatment kepada everyone, dengan respect, itu sudah masuk, kerana yang namanya komunikasi, Bapak Ibu semuanya. Komunikasi ini kan sekarang, medianya banyak sekali ya. Bisa di monogriefing, bisa di weekly meeting, kemudian, prasarana juga, sudah banyak sekali ya, dengan WhatsApp group, kemudian dengan email, dan sebagainya. Waduh, itu banyak banget ya. Nah, respect ini, kita bisa sampaikan, bagaimana, itu bisa jalan, ketika, dalam komunikasi itu. Contoh sederhana, begini ya. Kalau katakanlah, pimpinan, manajemen, katakanlah seperti itu, menyampaikan di dalam forum, komunikasi, di tim gitu ya, entah itu salam, ataupun mungkin, perkembangan bisnis kemarin, review bisnis ke depan, dan sebagainya. Paling tidak semua member yang ada di situ, itu merespon. Ini sekali lagi, etika berkomunikasi. Walaupun ada yang mungkin, tidak, tidak bisa mempersiapkan, merespon, tetapi paling tidak itu, menimpali dulu, merespon dulu. Karena dari situ, dari situ itu sudah, sudah jelas sekali, bahwa etika berkomunikasi, itu bisa jalan. Dan, itu yang namanya, konek dengan tim member itu tadi, kalau menurut saya. Tapi kalau komunikasi, tidak pernah itu jalan, kemudian, katanya ada member, yang benar-benar tidak men-feedback, wah, ini, ini sudah, sudah kejala ini, Mbak Ria, ya. Sudah kejala bahwa, tim itu, apa namanya, agak sulit untuk, bisa solid gitu ya. Maka sekali lagi adalah, respect itu sendiri. Nah, kemudian akan saya lanjutkan, bagaimana komunikasi yang baik? Komunikasi yang baik itu, banyak sekali. Ya, komunikasi yang baik itu, banyak sekali. Artinya begini, karena di dalam, lingkungan, kerja, katakanlah, mungkin ada, pengalaman kami ya, ada owner itu, yang, selalu komunikasinya, tidak hirarki. Ya, kalau hirarki, tentunya kan, owner, atau owning company ini, ke, top management, gitu ya, berkomunikasi, top management, baru nanti top management, mengkomunikasikan tim di bawahnya. Nah, ini, ada owning company, ataupun mungkin owner begitu, yang mereka itu, melompati komunikasi itu. Jadi, si top management ini, top manager ini, tidak, tidak di update komunikasinya. Nah, ini sudah salah, kalau menurut saya ya. Karena, itu sudah menimbulkan ketidaknyamanan, gitu ya, ketersinggungan, dan sebagainya. Ini penting sekali, dan sekali lagi, dalam proses induction, gitu ya, dalam proses orientation, ini disampaikan materi-materi, seperti ini kepada tim yang baru. Jadi, itu adalah komunikasi yang baik. Kalaupun, misalnya, katakanlah, tidak bisa, karena banyak yang secara teknis, ini ya, sepele banget. Waduh, saya nggak bisa merespon, karena pulsa saya habis, kuota saya habis, Tapi, itu bisa lewat email, itu bisa besok, besoknya juga disampaikan. Artinya apa? Jangan sampai ini terputus, komunikasi itu. Jangan sampai ini terputus. Ini yang paling, yang paling bahaya. Nah, itu salah satu contoh ya, berkomunikasi yang baik. Kemudian, akan saya lanjutkan, kurang sedikit aja, dan yang paling penting, adalah saling mengenal. Karena pengalaman kami, ada yang merasa, tim lama, tim lama, dengan kehadiran tim baru itu, kadang-kadang, sudah mulai, pemikirannya adalah, begitu ya. Jadi, malah tidak mendukung. pun sama, ya, orang tim baru, gitu ya, mungkin, mereka yang mempunyai pengalaman, di luar sebelumnya, ya, menilai tim yang ada, wah, ini tim, tim di sini, ternyata umurnya tua-tua, begitu, sudah underestimate, begitu, ini juga akan bisa gagal, ya, bisa akan gagal, mencapai visi perusahaan, itu semuanya. Nah, ini yang disebut dengan, saling mengenal dengan baik, ya. Semuanya adalah sama. Nah, bagaimana untuk memberikan pemahaman ini kepada tim lama, senior, katakanlah seperti itu, dengan junior, maka diperlukan yang namanya, itu tadi ya, induction program, orientation program. Bahkan orientation program pun, setiap tim itu dihadirkan, untuk, apa namanya, untuk bertemu, ya, dengan key position, ya, dengan masing-masing key position di perusahaan itu, supaya apa, mendapatkan penjelasan, ya, yang tepat. Jadi, tidak hanya dari mendengar dari orang lain, tetapi mendapatkan, apa namanya, super informasi yang tepat, daripada, nah, gitu. Nah, itu, pemahaman saya di awal nih, Mbak Ria, apa namanya, pengalaman kami, yang, yang sebetulnya, kalau menurut saya juga, banyak yang sudah berhasil, ya, kami melakukan seperti itu, nah, tentunya nanti juga akan ditambahkan materinya, atau pemahamannya oleh, pembicara yang kedua, ya, Mbak Budi, nanti saya seneng banget, saya bisa sharing, bisa berespon, teman-teman, kalau ada pertanyaan. Demikian Mbak Ria, saya kira sih singkat saja dari saya, untuk membahas ini. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Andran, atas materinya, gitu. Kalau Pak Andran ini kan, kalau dilihat dari profil singkat beliau ini kan, banyak sekali terjun langsung ke, praktisnya, ya, Pak, jadi mungkin nanti teman-teman di sini bisa langsung bertanya, kaitannya pengalaman-pengalaman beliau, yang sekiranya bisa kita korek-korek itu apa untuk menambah pemahaman dan pengetahuan baru kita. Secara singkat yang tadi disampaikan oleh beliau adalah kaitannya sama komunikasi. Gimana sih kita bisa konek dengan tim, gitu. Komunikasi itu menjadi salah satu poin kunci, bagaimana kita bisa saling kerjasama. Kemudian tadi yang saya tangkap itu, bagaimana sih pemimpin itu bisa mentoler sedikit kesalahan dari bawahannya. Sebenarnya kesalahan itu tadi juga disebabkan karena komunikasi yang kurang baik itu tadi ya, Pak, ya. Iya, iya. Oke, terima kasih, Pak Andran, untuk materinya. Untuk next sesi, yaitu akan disampaikan oleh Pak Budi. Materi narasumber kita yang kedua adalah Pak Budi, untuk waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih, Mbak Ria. Sama sama Pak Budi. Lain kolam, lain ikannya, katanya. Jadi orang, masing-masing pembicara, punya gaya bicaranya masing-masing. Yes. Kalau saya kok lebih suka, kita tuh lebih relax, lebih curhat, lebih curcol, begitu ya. Jadi saya punya pertanyaannya buat teman-teman semua, yang berkenan untuk menjawab, bisa di-unmute aja. Menurut teman-teman, apa kira-kira binatang yang paling mulia, yang paling berguna, yang paling, yang paling, apa namanya, yang paling berguna lah. Saya sampai nggak bisa berpikir lagi. Binatang yang paling mulia lah, yang paling berguna. Kira-kira ada yang bisa menjawab, langsung diambil. Oke, silahkan. Silahkan, Bapak-Ibu. Kita diberikan kesempatan emat oleh Pak Budi. Kalau menurut saya, dengan saya, Ibu. Iya, iya. Silahkan. Binatang yang paling mulia, mungkin sapi ya. Sapi. Kenapa, kenapa Mbak Juni bisa jawab sapi? Karena, dari, mulai dari kakinya, sampai ke, apa, tubuhnya itu menghasilkan yang berguna, buat manusia kayak susu. Terus dagingnya pun bergizi. Dan dia pun, maaf, kotorannya pun bisa dijadikan kompos. Jadi, bisa jadi gas juga ya, Bu. Iya, jadi gas. Jadi, dan, sampai tulang-tulangnya pun bisa diolah jadi makanan, gitu. Itu aja sih. Itu tenaganya untuk bajak sawah, kulitnya untuk dompet, segala bidang, segala bagian. Kulit, Pak. Terutama, Pak. Iya. Kulit. Wah, gue paling suka itu. Betul, betul, betul. Saya kepingin, menjadi seperti sapi itu, teman-teman ya. Saya kepingin, menjadi orang yang berguna dan bermanfaat. Caranya gimana jadi orang yang berguna dan bermanfaat? Caranya, saya harus mau digunakan, Mbak Ria. Saya merasa berguna, kalau saya digunakan. Saya merasa bermanfaat, kalau saya dimanfaatkan, teman-teman. Jadi, teman-teman semua, jangan takut untuk digunakan. Jangan takut untuk dimanfaatkan bakat dan keterampilan kita semua. Karena kalau kita sampai diingat oleh orang dan dipakai untuk sharing berbagi pengalaman, maka itu berarti kita bermanfaat bagi orang lain. Nah, sekarang, Ria. Kalau saya begitu, nanti apa untungnya buat saya? Nah, banyak orang berpikir seperti itu. Nah, ini kita bicara konsepnya si Stephen Covey, Seven Habits, tujuh kebiasaan itu. Dia bicara mengenai abundance thinking sama scarcity mentality. Jadi, gini, Mbak Ria. Yang lain-lain juga boleh jawab. Ekonomi Tuhan sama ekonomi manusia. Itu pasti berbeda. Saya nggak perlu tanya lah. Udah pasti tahu, beda lah ya. Kalau ekonomi manusia itu digambarkan seperti potongan kue kan. Pizza lah pizza. 8 potong atau mungkin lebih ya. Kalau Mbak Ria ambil satu, Mbak Juni ambil satu, Pak Andren ambil satu. Makin lama kan, bagiannya makin sedikit. Buatnya makin sedikit. Nah, cuman problemnya, itu tidak bisa jadi ukuran, teman-teman. Tidak bisa jadi ukuran. Karena ada lagi ekonomi yang berbeda, yaitu ekonomi Tuhan. Ekonomi Tuhan itu, semakin dibagi, semakin besar jumlah kuenya. Aneh ya? Ya aneh, namanya aja Tuhan. Semakin dibagi, semakin besar. Mungkin teman-teman bisa nggak? Bantu saya berpikir, satu analogi, ilustrasi, perumpamaan, contoh nih. kalau dia dibagi, dianya tidak habis. Sebanyak-banyaknya dia membagi, diri yang membagi ini tidak habis. Sumbernya tidak berkurang. Apa kira-kira contohnya ya? Kalau boleh bertekat-tekiria di siang hari. Ada mungkin yang nekat, mau mencoba menjawab, walaupun tidak dapat hadiah apa-apa. Iya, monggo. Monggo Galaxy A50. Dewi, Pak, saya. Oh ya, Mbak Dewi, silahkan. Tolong nggak ganti nama. Ilmu, Pak, menurut saya. Kalau misalnya kita tahu, terus kita share, mereka jadi pinter, kadang kan kita terpacu dan cari life. Betul. Keren banget. Ilmu, misalnya. Ada satu motto yang saya yakini banget. Teaching is the best learning, katanya. Teaching is the best learning. Jadi, kalau kita mengajar, maka kita akan mendapatkan lebih banyak lagi gitu. Kita akan... Baria, bisa lihat saya? Iya. Oke. Tadi soalnya saya tiba-tiba hilang dan... Oke. Ilustrasi yang cocok itu adalah seperti lilin ya. Kita menyalakan lilin. Nah, lilin yang kita nyalakan waktu dia menyalakan lilin yang lain, dia tidak akan habiskan. Begitulah ekonomi Tuhan. Dunia ini begitu luas dan pasti cukup dan berlimpah untuk semua orang. Maka tadi waktu kita ngobrol-ngobrol sambil nunggu teman-teman yang bergabung, saya angkat opi, saya respect sekali dengan Pak Miki. Semangat berbaginya itu loh yang luar biasa. Dan dia malah mengomentari gini, workshop-workshop via Zoom yang berkeliaran di mana-mana itu. Katanya, itu masih terlalu mahal. Karena biaya nge-zoom aja udah mahal gitu kan. Jadi saya langsung, wah kayaknya filosofi kita kayaknya kok hampir sama. Saya juga orang yang tidak terlalu komersil. Kita butuh uang. Let's be honest with that ya. Tapi, kita juga ada semangat berbagi. Kita juga kepingin digunakan pengalaman kita bermanfaat bagi orang lain. Jadi teman-teman, jangan sungkan untuk memanfaatkan saya dan Pak Andran ini sebagai susu perah. Ngomong-ngomong soal sapi ya, ada satu guyon katanya, kenapa ada penyakit sapi gila? Jawabannya karena sapi gila itu cuma diperah doang susunya, tapi nggak pernah diapa-apain gitu. Ya oke, siang-siang gitu loh. Kayak baria kayaknya nggak ngerti dajok. Sini terlalu dewasa deh. Masih di bawah umur ya Pak? Masih di bawah umur, kelihatan dari wajahnya yang masih unyu-unyu gitu ya. Oke. Baik teman-teman, kita kembali ke tema besar kita ya. Saya juga nggak makan waktu lama karena kita pengen ngobrol Q&A nanti di bagian penutup ya. Kita mau bisa connect dengan team member kita. Namanya KYE, Know Your Employee. Teman-teman, saya mau cerita pengalaman waktu saya naik pesawat terbang. Bali, Jakarta. Ada yang tahu berapa lama Bali, Jakarta? Baria? Bali, Jakarta berapa lama? Sekitar sejaman kali ya Pak? Salah. Dua jam Baria. Nanti kalau honeymoon ke Bali ya, cuma dua jam kok. Saya terakhir ke Bali 2017 sudah lama sekali. Dan itu satu jam ya? Pesawatnya ngebut ya Baria? Sepertinya pakai yang express ya Pak? Oh, pakai ini ya, pakai motor jet. Iya, iya, iya. Oke, oke. Padahal saya yang lupa. Jadi gini, waktu, biasanya kalau kita naik pesawat kan kita berharap banget kan ya, apalagi kalau sendirian ya Baria. Mudah-mudahan yang itu jadi duduk di sebelah saya. Eh, bukan. Kalau saya normal, saya mau yang cewek cantik lah duduk di sebelah saya ya. Nah, beberapa kali gitu saya berharap ternyata orang yang tidak saya harapkan duduk di sebelah saya. Anyway, duduklah di sebelah saya seorang wanita, orang Itali kayaknya gitu ya. dan dia itu saya, saya dong so akrab, so kenal, so deket gitu ya, nanya-nanya, ngobrol ya. Tapi gue ini cuekin Ria. Kayak mereka tuh, kayak dia tuh kayak, gue gak butuh elu gitu. Kayak, aduh, pokoknya judes banget dah. Judes, juteh. Pokoknya ini orang kayak memang gak pengen berteman, bergaul. Karena dua jam lumayan. Kalau kita ngobrol kan gak berasa ya Ria. Nah anyway, gue dicuekin abis, aku ngobrol, cuman gak diladenin gitu ya. Terus, pas, pas sampai nih, kopernya itu yang masuk di overhead compartment, itu berat. Tahu gak Ria, dia tuh ngeliat saya, walaupun dia gak ngomong, cuman gue tahu, dia minta tolong saya untuk ini. Kira-kira menurut Ria, saya bantu dia gak? Bantu. Bo, terima kasih. Bantu dia. Saya gak bales dendam, saya bantu dia. Tapi saya terpaksa atau saya terpanggil, tergerak. Terpaksa atau tergerak? Sepertinya terpanggil ya. Wih, mulia banget ya. Lu kayaknya nganggep gue ketinggian deh. Biasanya seperti itu Pak, pengalaman. Iya, betul, betul, tergugah, terpanggil itu kan. Kalau misalnya kita sepanjang dua jam itu akrab, ngobrol, saling kenal, walaupun gak seterus-terusan ngobrol lah ya. Tapi kalau kita kenal dan dia baik. Selama ini kan saya berusaha ngomong kan dicuekin sama dia kan. Tapi karena seperti itu saya jadi merasa terpaksa. Kenapa? Karena perilaku saya yang terpaksa itu adalah akibat dari sikap dia yang cuek terhadap saya gitu kan. Sebab akibat ya Pak? Iya, saya terpaksa turunin koper buat dia. Nah teman-teman, sebagai orang yang bergerak di dunia pemberdayaan, sebagai orang-orang yang bergerak di bidang HRD yang setiap hari ketemu manusia, apakah mereka terpaksa mengikuti pengarahan Anda? Itu pertanyaan yang bang. Terpaksa atau tergerak? Ya kan? Banyak kata manager misalnya. Manage. Manage itu artinya apa sih Ria? Ada yang tahu gak? Manage. Mengelola. Mengelola. Ada gak orang yang senang dikelola? Diatur. Senang diatur. Kayaknya gak ada deh. Gak ada. Gak ada. Coba tolong Pak kelola saya Pak. Tolong atur saya Pak. Gak ada. Tapi dipimpin. Diarahkan. Lead. Orang senang. Nah jadi pertanyaannya kita mau gak? Mau gak kita melakukan arahan dari pimpinan, dari HRD, dari dosen, dari pemimpin perusahaan dengan senang hati, dengan riang. Ya. Itu yang pertama. Nah sekarang yang mau kita bahas dalam waktu yang singkat ini adalah caranya kita bisa mengelola dalam tanda petik tim kita sehingga spirit mereka itu tidak terpaksa. Tapi mau. Tapi kepingin. ya. Tapi suka. Mbak Ria, ribuan tahun yang lalu sebelum industri, pabrik, dan lain sebagainya, manusia itu dalam waktu yang sangat lama itu ngapain? Mbak Ria tau gak? Atau yang lain juga boleh sih membantu Mbak Ria. Pada masa paling awal sekali itu manusia itu ngapain sebagian besar? Ada yang tau? Mungkin unmute bantu Mbak Ria? apa ya Pak? Ini nih, ini nih. Berburu Pak. Berburu, betul. Mereka berburu. Sekarang pertanyaannya, kalau ada harimau, berani gak? Enggak. Enggak. Mbak Ria jawab enggak ya? Gimana caranya supaya berani? Malah harimaunya yang takut? Bareng-bareng Pak. Betul. Betul banget Pak Bayu. Terima kasih. Kalau rame-rame ya harimaunya ketar-ketir juga kan. Artinya apa? Zaman berburu pun manusia sudah terbiasa hidup berkelompok. Hidup bersama. Pertanyaannya, mereka yang diharuskan untuk gabung dengan kelompok itu mau atau tidak? Karena setelah kita memimpin, mau tidak mau kita harus mengakui kita tidak membentuk tim, tapi kita mewarisi tim yang sudah ada itu kita pimpin gitu. Ya kalau misalnya Mission Impossible ya itu kan memilihkan. Dia-dia dikasih kesempatan oh saya mau yang ini, saya mau dia. Mewarisi tim dengan segala tabiat yang ada di situ. Kita harus punya PR gitu. kita harus mengambil hatinya dulu kan. Sebelum meminta maka kalau kita kembali ke zaman perburuan itu, keberadaan manusia ini dalam kelompoknya terpaksa atau memang benar-benar terpanggil. Setelah hunting, ratusan tahun manusia ngapain? Ayo, ada yang tahu? Silahkan di-unmil. Berkebun ya? Berkebun, betul Mbak Juni ya. Berkebun ya. Bisa nggak tuh berhaktar-haktar dikerjain sendiri? Gimana nggak pinggangnya langsung? Kembali kita melihat bahwa kita itu diciptakan sebagai makhluk sosial yang memang dikodratkan dalam tanda penting untuk bekerja bersama-sama. Nah sekarang, bagaimana kalau bagaimana kalau tim saya itu sepertinya merasa terpaksa untuk mengikuti pengarahan saya? Itu tidak benar-benar dari hati. Bagaimana kalau itu yang terjadi? Sangat mudah Mbak Ria untuk menunjukkan ini ke mereka. Sangat mudah. Mereka sih. Punya bawahan kayak gini. Bisa mati gue. Bisa kurus gue. Sangat mudah telunjuk ini untuk menunjuk ke orang lain. Tapi kalau telunjuk kita terus-terusan ke orang lain, kan kita kayak anak-anak kan. Anak-anak itu Mbak Ria nggak pernah salah loh. Kalau anak kecil nih umur 3 tahun ya, kurus. Jam 7 belum mandi. Masih yungusan. Orang tuanya pulang yang dimarahin siapa kira-kira Mbak Ria? Orang tuanya ya? Orang tuanya ya? Pengurusnya. Pengurusnya, kakeknya lah, pengasuhnya. Kok anakku belum mandi jam segini? Kok belum makan? Kalau anak ini diajak ke rumah orang, dia mecahin barang karena lari-lari. Kadang-kadang bukan anaknya yang dimarahin. Barangnya. Barangnya nakal. Kok bisa ada di situ sih? Iya kan? Iya, jadi telunjuk keluar itu kan sangat anak-anak. Sebagai leader kan kita harus punya tanggung jawab. Jadi, kalau telunjuk keluar, nyalahin orang itu gampang. Itu mah nggak usah diajarin. Nggak usah ada kesadaran. Tapi telunjuknya ke dalam dong. Coba kita tanya ini. Jangan-jangan saya punya peran, saya punya andil dalam kekacauan itu. Contoh, tahun 1600-an sampai tahun 1700-an itu ada satu fenomena ibu-ibu yang melahirkan dan meninggal. Kasusnya, Mbak Ria, itu sampai 70% ibu-ibu meninggal setelah melahirkan. Nah, para dokter yang bingung waktu itu mencoba mengotopsi ibu-ibu ini untuk mencari tahu apa penyebabnya. Nah, ada orang, dokter juga namanya Oliver Wendel Hall. dia bilang, the problem is you, dokter. Malah dokternya disalahin. Problemnya itu kalian. Kenapa? Karena si Oliver Wendel ini melihat para dokter yang membantu melahirkan anak. Membantu melahirkan anak dan mengotopsi mayat dilakukan secara bergantian dalam waktu bersamaan. Jadi, habis mengotopsi, membantu melahirkan. Atau sebaliknya, tanpa mencuci tangan. Jadi, the problem is you, kata Oliver Wendel. Kalianlah penyebab kematian. How come? The hygiene tidak cuci tangan. Orang gila. Dibilang orang gila, Mbak Ria. Selama 30 tahun, mereka tidak mengindahkan kata-kata si Oliver. Setelah 30 tahun berlalu, entah Olivernya masih hidup atau sudah meninggal, mereka cuci tangan saja. berubahannya drastis sekali. Jadi, maksud saya gini, teman-teman. Kalau tim kita tidak kompak, kalau tidak saling kenal, kalau mereka terpaksa, jangan-jangan sebagai leader kita tidak ngaca. Kita tidak bercermin. Karena kalau kita ingat karyawan kita yang melama dan bekerja, kan mereka semangat-semangat ya, Mbak Ria. Karyawan baru itu, aduh, semangat sekali. Kalau tidak semangat kita tidak akan merekrutnya, benar tidak? Semangat atau tidaknya itu kan bisa kelihatan dari 5 menit interview aja, tapi postur tubuhnya cara menjawabnya aja kita udah kebayang. Apalagi para HRT yang sudah senior. Bisa baca orang, Pak Antren, paling pinter baca orang. 2 menit aja ngobrol, oh udah tahu karakternya seperti apa. Kan begitu. Jadi kalau tidak semangat, tidak ada energi, tidak akan diinterview, tidak akan dinominasi. jadi coba kita ngaca dulu, jangan-jangan problemnya ada pada saya. Nah teman-teman, kalau teman-teman punya Apple, Pak Antren punya Apple nih ya, atau Nike Harley Davidson, gitu ya, itu kira-kira bangga nggak? Pasti bangga ya. Ada nggak orang yang, Mbak Ria, ada nggak orang yang bikin tattoo Harry Davidson, gitu? Maybe ada juga kayaknya. Pasti ada ya. Ada nggak orang yang pakai Apple, ini bukan Apple, atau komputernya pakai Apple, terus screennya itu yang logo Apple-nya itu ditutup gitu. Ada nggak orang gila kayak gitu? Jawabannya pasti nggak ya. Kenapa? Wah, Apple, Bo, ya kan? Wih, orang nggak lihat pun dilihat-lihatin, wah Apple loh. Kenapa? Identitas. identitas, ada kebanggaan, gitu. Maka, pada waktu karyawan kita mengenakan seragam kerja itu, apakah ada kebanggaan? Bagaimana kita bisa menciptakan kebanggaan? Itu tugas leader. Tugas leader adalah menciptakan sebuah kebanggaan. Supaya brandnya yang teman-teman kelola itu jadi naik. Akibat mereka bangga, mereka semangat, ada gairah, maka nama perusahaan kita akan semakin meningkat. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya menciptakan kebanggaan? Caranya adalah, caranya adalah menciptakan suatu situasi. Baria. Baria, pernah nggak Baria ke Singapura? Pernah. Pernah. Di Singapura itu kalau Baria saya tanya, kata apa yang cocok mewakili Singapura? Indah. Oke, yang lain. Karena tidak menjawab apa yang ada dalam gambaran saya. Yang lain-lain disiplin. Betul. Disiplin. Orang-orang Indonesia disiplin nggak kira-kira? Belum semuanya. Nggak semuanya. Berarti ada yang ada, sebagian besar tidak ya Pak ya. Cobanya lihat itu, udah jelas-jelas untuk Baswe, motornya tetap di sana dan lain sebagainya lah. Pertanyaan saya, kalau orang Indonesia main ke Singapura, akankah mereka disiplin? Coba. Yes. Kak. Yes. Bertahun-tahun hidup tidak disiplin, dicemplungin ke Singapura tiga hari, empat hari. Bisa tuh disiplin. Bisa tuh ngantri. Kenapa? Lingkungan. 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 Walaupun mungkin tidak kelihatan mata-mata dan didenda. Minimal. Minimal. Orang menatap dengan sinis dan mengatakan itu saja sudah menciptakan satu punishment. Jadi, bagaimana caranya mengubah karyawan ini supaya mereka ada perasaan bangga? Kita sebagai leader nggak bisa sendirian. Kita harus bikin sistem. Kita harus punya orang-orang yang pro ke kita. Orang-orang yang bisa membawa suasana sesuai dengan apa yang kita inginkan. Fisi kita terhadap tim yang bagaimana yang kita inginkan. Misalnya gini, Baria. Baria pernah nggak bikin acara satu acara diskusi gitu ya. Ada mahasiswa Baria yang kalau ngiletuk itu, kalau jawab itu pasti lucu gitu. Dan Baria merasa, kalau nggak ada orang ini, garing kali ya diskusinya. ada nggak Baria? Pasti ada biasanya dalam setelah. Itu dia. Jadi para leader itu harus punya orang-orangnya, tangan kanannya, yang bisa dicemplungin supaya bisa mengubah suasana. Saya pernah di hotel, itu direkrut sebagai instruktur bahasa Inggris. Dan nama saya menarik, nama saya adalah English Embassy. Jadi saya itu dimasukkan ke sana untuk mengubah kulturnya. Supaya kultur berbahasa Inggris itu bisa digalakan. Dan ini kan tidak harus selalu di kelas, tapi bisa digalang dengan keseharian kegiatan yang sepela yang sehari-hari. Dan mereka harus dukung saya dengan orang-orang yang memang pro to English. Misalnya, dimasukinlah satu karyawan Filipino atau karyawan Singapura yang lebih ke condong bahasa Inggris. sehingga ada motor-motor yang bisa menggalang perubahan. Begitu Mbak Ria ya. Oke. Mbak Ria mungkin bisa di-mute yang teman-teman. Oke. Nah jadi para leader itu harus piawai dalam menciptakan satu budaya. Satu sistem yang menggalang optimisme, yang menggalang semangat tim, yang menggalang persatuan, sehingga ada kenyamanan begitu. Ada kenyamanan di antara para karyawan itu untuk mengekspresikan diri. Mbak Ria, kalau Mbak Ria ketemu sekot kura-kura, kura-kura kan kepalanya bisa masuk ke dalam rumahnya itu ya. Caranya ngeluarin kepalanya kura-kura itu dan tangannya supaya dia jalan, itu gimana caranya Mbak? Bisa nggak ngeluarin kura-kura? Yang lain boleh jawab di-unmute silahkan. Biasanya dengan kita diem baru mereka mau keluar. Kalau dicongkel bisa nggak? Dicongkel gitu kepalanya supaya keluar. Ambil kayu terus dicongkel gitu. Bisa nggak? Belum. Tapi sepertinya tidak ya Pak. Ya malah mati kura-kura-kura kasihan. Tapi kalau kita ciptakan suasana yang menyenangkan ya Mbak ya. Suasana yang friendly atmosphere ya. Suasana yang aman ya. Kura-kura itu akan keluar. Bener nggak Mbak? Betul. Dia melihat kayaknya aman nih. Keluar ah. Maka itu adalah menjadi refleksi kita. What kind of leader are we? Apakah karyawan kita bebas mengekspresikan diri? Atau mereka takut mengekspresikan diri? Semakin mereka merasa nyaman di bawah pimpinan Anda, semakin mereka mampu untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa takut untuk dihakimi, untuk dinilai, dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau mereka tidak berani berbicara, itu artinya budaya yang kita bangun adalah budaya yang dipermukaan. Ya. Semakin orang bilang gini, semakin belak-belakan ngomongnya, semakin dekat hubungannya, bener nggak Barya? semakin sederhana omongannya, semakin dangkal atau cetek mutu dari pergaulan dari pertemanannya ini. Nah, sama. Semakin berani karyawan menyuarakan dan bicara hal-hal yang sensitif, semakin dalam hubungan antar karyawan dan bahkan dengan leader. Nah, bagaimana caranya leader menggalang persatuan ini, menggalang keamanan ini, menggalang chemistry, sehingga antar team member ada rasa saling mencintai dan rasa saling suka. Saya jadi ingat satu cerita yang saya dapatkan dalam salah satu TED Talk. Jadi, ada satu bartender yang bekerja di dua hotel. Saya sebut nama yang pertama di Ritz-Carlton. Yang kedua di salah satu hotel di Las Vegas. waktu dia bekerja di Ritz-Carlton, dia ditanya dong sama si pembicara TEDx itu, eh, kamu suka gak sama pekerjaanmu? Dia bilang, saya suka banget sama pekerjaan saya. Terus ditanya, kenapa kamu bisa jawab seperti itu? Emangnya? Kenapa gitu ya? Terus dia bilang gini, dia bilang, setiap, saya suka pekerjaan saya, kenapa? Karena para leader saya, para manager saya, kalau mereka pas-pasan sama saya, dia selalu tanya begini, what can I do to help you? Dia selalu tanya, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu kamu? That's why I love this job. Tapi, dia bekerja di hotel lain di Las Vegas, sama kerjaannya, sama gajinya, tapi leadernya yang lewat selalu mencari kesalahannya. jadi, leadernya itu adalah, what can you do for me? Supaya I love morning briefing itu. Nah, banyak sekali karyawan tidak habis-habisan untuk leader. Di mitas 10 dikasih 5. Tidak tergugah hatinya. Yaitu dia, karena karena leadernya tidak berusaha gitu. Untuk meraih hatinya. Untuk membangun jembatan antara hati ke hati. Leader banyak melihat orang hanya sebagai sesuatu, sebagai barang. Sesuatu atau barang untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ya, jelas orang tidak mau untuk mendukung visi dan misi leader yang begitu besar. Business is about connection. That's all. Business apapun itu ujung-ujungnya adalah connection. Hati ini. Hati ini nyambung nggak sama pimpinan? Hati ini nyambung nggak sama rekan-rekan bekerja? Sehingga karyawan bukan hanya mengatakan I like my job. I like my job artinya ya yang penting saya dapat uang, yang penting saya nggak dimarahin, yang penting saya pulang on time, ya I like my job. Tapi bisa nggak perlakuan leader begitu perhatian, begitu peduli, begitu mengakomodir, sehingga karyawan mengatakan I love my job. I love my job. Artinya, saya mendapat penawaran apapun, walaupun gaji lebih besar, saya nggak akan pergi. This is my house. This is my family. And he is my leader. Kalau udah bisa bilang begitu, keren mbak. He is my leader. Karena ujung-ujungnya, kembali ke konsepnya Stephen Covey nih, dalam bukunya 7 kebiasaan itu. teman-teman, boleh dong saya mau tanya, di ceritanya Stephen Covey itu, dia pakai sebuah ilustrasi, kalau ada yang tahu, boleh di unmute ya, sebuah ilustrasi yang menggambarkan hubungan antar manusia. Sesuatu yang berhubungan dengan telur, kalau teman-teman ada yang ingat, telur apa? Baria ingat? Oke, jadi gini, Stephen Covey menggunakan ilustrasi angsa dan telur emas. Peran degara ya, Mbak Ria, ceritanya ya? Jadi ada sekor angsa yang bertelur emas. Nah, si petani yang miskin ini mendapatkan angsa itu, dan dia menjadi kaya dong. Telur emas, ya enggak. Tapi menurut Mbak Ria, apakah gara-gara petani miskin ini jadi kaya mendadak, kira-kira sikap petani miskin ini yang tadinya humble, tadinya rendah hati, tadinya berbaik hati waktu dia miskin, kira-kira berubah enggak, Mbak? Setelah dia menjadi kaya mendadak. Bisa saja berubah. Ya, dia berubah. Dalam cerita itu, dia menjadi serakah. Dia tidak mau menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan buah pendapatan telur emas itu, Mbak. Iya. Ada yang tahu, teman-teman semua, akhir dari cerita dongeng ini? Dipas dong, sanya disusik. Iya. Angsanya perutnya dipotong. Dirogoh, Mbak, supaya mencari sumber telur emas itu di mana. Akibatnya angsanya mati. Nah, Stephen Covey menggunakan ilustrasi ini untuk menggambarkan hubungan antara manusia. Kita mau telur emasnya dari karyawan kita. Apa itu? Semangat, inisiatif, kerja keras, tidak hitung-hitungan, bisik-sifri, dan sebagainya kan. Telur emasnya ini kita maunya banyak. Kita maunya sering. Kita maunya besar. Bisa, bisa, bisa. Bagaimana perlakuan kita kepada angsanya? Kan begitu. Kalau kita sayang sama angsanya, kita pelihara, kita peduli, kita dengarkan angsa ini, dia akan bertelur dengan sukarela. Dengan senang hati, Pak. Kita minta lima, dia kasih sepuluh, Pak. Manusia itu seperti itu. Kadang saya dengan Pak Andran, kita iseng-iseng tanya, kalian bagaimana saling kenal ya kalau kita bikin workshop ya. Dulunya itu dia itu manajer saya di sini. Dia pindah, ya kami ikut. Aha, perhatikan. Dia pindah, ya kami ikut. Coba. Itu artinya apa? Kita sudah sepakat orang keluar bukan karena meninggalkan perusahaan. They hate their boss. Iya kan? Nah jadi, telur emasnya ini, kita mau telur emasnya oke. Itu hak kita sebagai pimpinan. Tapi, mikir dong. Terunjuknya ke sini dong. Apa perlakuan saya? How do I treat my employee? Nah kalau kita baca bukunya si John C. Maxwell dalam five level of leadership, dia bilang, orang bisa mengikuti leader tertentu. Pertama, kalau dia care. Kalau dia care sama saya. Kedua, he can help me. And ketiga, I can trust him. Care sama trust, itu adalah masalah karakter. Dan help adalah masalah skill. Si manajer ini punya satu skill yang kalau saya mengabdi kepadanya, saya, skillnya dia itu bisa diduplikasi. Care, trust, sama help. Nah Mbak Ria, dan teman-teman semua, saya mau akhiri sedikit lagi ya. Saya mau tanya. Apakah ada sebuah organisasi yang makin berkembang, ratusan tahun umurnya makin berkembang, makin jaya, makin sukses. walaupun foundernya, pemimpinnya sudah lama meninggal Mbak. Ada nggak? Sebuah organisasi yang dibentuk ratusan tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih berkembang dengan pesat. Sangat jaya walaupun mereka sudah meninggal. Ada nggak Mbak? Ada. Apa itu? Astra. Ya? Astra. Wah, bagus Pak, terima kasih. Oke, lebih lama dari Astra. dibentuknya lebih lama dari Nyonya Menhir. Oke, oke, oke. Jawabannya adalah organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan. Nabi Isa, Muhammad, dan yang lain sebagainya. Mereka membentuk organisasi keagamaan ratusan tahun yang lalu, sampai sekarang masih jaya dan bahkan bertambah banyak. Benar ya? Pengikutnya itu fans berat, fanatik bahkan. Kok bisa? Kenapa organisasi agama adalah bukti bahwa kalau kita mengerjakan tugas kita sebagai leader dengan tepat, ya, kita build people and people build the company, people build the organization, maka kita akan jaya. Kenapa? Pertanyaannya. Berarti dia bisa jawab, kenapa organisasi agama adalah satu contoh organisasi yang tepat untuk menggambarkan kemajuan dan progres. Oke, karena begini. Ada leader yang dicontoh. Betul. Karena Nabi Muhammad merekrut, merekrut berapa sebilan orang. Nabi Isa, Yesus Kristus merekrut 12. Ya kan? itu diperhatikan, dipelihara, dijaga, dirawat, ditraining. Sedemikian rupa. Sampai sama dengan gurunya. Lalu yang 12 orang ini kan merekrut lagi, bener gak? Itu filosofi itu diambil jadi bisnis apa, Mbak? MLM. MLM. Kenapa MLM walaupun orang bencinya minta ampun masih ada? Kenapa? Karena yang dia bangun itu koneksi yang luar biasa antara upline dengan downlinenya. Itu gak bisa lepas. Kesalahannya downline, upline itu merasa bersalah banget. Padahal dia yang screw up loh. Tapi upline merasa, aduh maaf ya, saya salah ya, saya lupa menjelaskan ini, ini, ini. Kalau kita bisa ambil konsep upline dan downline dalam organisasi kita, top. Karena kita memanusiakan bawahan kita. Kalau kita bisa menjadi para manager seperti di Ritz Carlton yang dalam cerita tadi, kita ketemu karyawan kita, kita tanya, what can I do for you? Kalau itu sudut pandang kita, maka saya yakin kita minta lima, mereka kasih sepuluh. saya inginkan dari karyawan kita, kalau kita menunjukkan kepedulian kepada mereka. Mungkin sekian dari saya, kita akan masuk ke Q&A, saya dengan Pak Andrian, siap menjawab. apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Karena upline-downline, your success is my success, gitu. Bahkan saya pernah dikasih tahu sama guru saya, Pak Antonio Dio Martin, waktu saya mengambil program sertifikasi trainer, dia bilang gini, bahkan di beberapa perusahaan yang besar, nasional, itu ada satu pertanyaan, Pak, dalam employee appraisal itu, siapa yang kamu siapkan untuk menggantikan kamu, Pak? Siapa yang tahun ini bersiapkan untuk menggantikan posisi kamu? Itu pertanyaan itu keren banget, gitu. Kenapa? Karena let's be honest, para manager yang capable, yang hebat, sekarang sudah banyak yang dibajak oleh perusahaan lain, dicari, dan jikan profit yang lebih ini, Pak, dan mereka tuh banyak yang kabur, Pak. Ketika mereka kabur, mereka pergi, perusahaan berantakan. Jangan sampai ini terjadi, Pak. Makanya ada pertanyaan itu, siapa yang kamu siapkan untuk menggantikan kamu? Artinya apa?